Intro Hai Beppu, welcome back to my youtube channel Balik lagi bareng aku Fiska Di video kali ini aku bakal reaction lagi Salah satu film drama Ini banyak banget yang Menuai pro kontra tentang film ini Nah jadi sebelum kita lanjut ke videonya Jangan lupa buat klik dulu tombol subscribe di bawah ini Nyalain notifikasinya Dan like juga videonya Kalau kalian suka sama video ini Yang penasaran, keep on watching Oke jadi hari ini aku tuh bakal reaction Judulnya Dua Garis Biru Ini adalah salah satu film yang menuai Bro dan kontra banyak banget Kayak komentar-komentar orang yang Bilang ini gak usah tayang Karena merusak generasi bangsa lah gitu lah Apalah gitu Pokoknya banyak banget yang gak suka sama film ini So aku penasaran banget pengen nonton Tentang apa Dua Garis Biru Tapi yang pasti judulnya aja udah Dua Garis Biru ya Jadi pasti filmnya tentang kehamilan di usia muda gitu So sebelumnya aku bakal bacain info-info tentang film ini dulu Dan sinopsisnya buat kalian Film Dua Garis Biru ini disukur dari oleh Gina Tri Esnor Produsernya Chan Parwes Servia Via Servia Disini pemerannya ada Angga Aldi Yunanda Terus ada Zara Ada Lulu Tobing Cut Mini Dan Dwi Sasono Ini sih pemeran-pemerannya bagus-bagus semua ya Karena aku sering Kalau baca Nonton-nonton film tuh Mereka ini salah satu Apa Pemain-pemain Yang memang sering dipake buat Film-film layar lebar Terus disini diproduksi oleh Star Vision Dan wahana kreator Di sinopsisnya sendiri Disini bercerita tentang Bima dan Dara Adalah sepasang kekasih Yang masih duduk di bangku SMA Pada usia 17 tahun Mereka nekat Bersenggama Di luar nikah Oke jadi udah banyak banget Anak-anak sekarang yang Ya Nggak tabuh lagi lah ya Begituan lah Dan akhirnya nikah Karena hamil gitu Dara pun hamil Keduanya kemudian dihadapkan pada kehidupan Yang tak terbayangkan bagi anak seusia mereka Kehidupan sebagai pasangan suami istri dan orang tua Ini berat banget sih Ini mungkin film ini bakal Apa sih Aku mikirnya sih Kenapa jadi Star Vision Plus Mengangkat film ini Mungkin buat ngasih tau Yang nonton filmnya Jangan seperti ini Dan jangan melakukan hal yang Seperti di film ini Karena bakal berakibat fatal banget nantinya So kita bakal nonton trailernya bareng-bareng Jadi let's see up Saya daripada kita penasaran Tentang trailernya yang belum nonton Ya nonton bareng sama aku Play Apaan jadiannya Anaknya sopan Kayaknya baik ya Menit bubu Yuh bawang Mau jualan Aku post di IG ya Apa sih Jangan dong Tidak Bim Hai Yobo Saya akan tanggung jawab Kamu mau tanggung jawab kan Iya kan Mulai hari ini Tau banget sih lo Lo tau gak sih Kalau lo tuh goblok namanya Katanya mama mau kasih bayangnya ke tante dia sama om adik Soalnya mama gak yakin lo bisa ngurus Gimana kalau nanti anaknya panggil kamu om Darah dipanggil tante Gak bisa mereka begitu aja Se anak-anaknya Jadi kehamilan di usia darah ini Resikonya sangat tinggi Tubuhnya darah itu belum siap Aku serius rap Aku serius waktu aku bilang gak akan pergi Tinggalin kamu lagi Darah kayaknya ragu Coba kamu ngomong sama dia Ini demi anak kamu juga Rinding sih gue Volume bagus banget Oke saya itu tadi Trailernya Jadi kita udah nonton bareng-bareng Nah menulat aku Tentang film ini Ini campur aduk banget Ada sedih Ada seneng Ada seru Pokoknya campur aduk banget film ini Dan dikemas dengan baik sih Menurut aku film ini Dan aku suka banget sama alur ceritanya Disini yang aku suka dari filmnya Adalah dia bener-bener mengandung pesan moral yang sangat bagus Jadi buat kalian yang nonton Ambil pesan moralnya Yang bagusnya kalian ambil Yang jeleknya jangan kalian ambil Atau jangan kalian lakukan Disini yang aku keget adalah Anak 17 tahun Bener-bener berani bertanggung jawab Untuk menikahi si perempuannya Atau pacarnya Jadi menurut aku Kesimpulannya Film ini ceritanya bagus Bener-bener dari semua karakternya Mereka bener-bener bisa memerankan perannya masing-masing Dan bikin bener-bener Aku tuh kayak Nontonnya tuh kayak sedih banget sih Sama Apa yang mereka lakukan di film ini Gue setuju sih Kalau film ini harus tayang Nah oh iya By the way Film ini bakal tayang di tanggal 11 Juli 2019 Nah buat kalian yang pengen nonton film ini Kalian bisa catat tanggalnya Menurut aku film ini sangat-sangat edukasi banget Menurut aku seks bebas itu harus Apa ya Diberikan sejak dini Gue rasa sebelumnya Pasti ada Misal nih misal Anak-anak umuran segini kan pasti lagi Apa ya Lagi bener-bener yang seru banget Aktivitasnya yang bener-bener Seru sama temen-temennya By the way Mungkin Kenapa jadi mereka bisa melakukan Sebelumnya mungkin Udah pernah nonton Nah Itu Jadi mungkin udah pernah nonton Nonton sesuatu hal yang Bukan tontonan mereka Dan akhirnya Mereka bisa Iya Kissing Dan Iya Begitulah Seru banget sih Sebenernya pembahasan ini Cuman Karena ini Aku gak bisa melanjutkan Sudah cukup sampai situ Menurut aku film ini bagus Dan Ngasih edukasi buat anak-anak yang lain Bahwa melakukan hal yang seperti itu Tidak boleh Tidak boleh Oke Jadi menurut gue Pada intinya Bahwa Gimana caranya Ngasih Pendidikan seks Sejak dini Jadi mereka tuh Kayak punya batasan-batasan gitu Nantinya Kalau mereka udah tau Oh ternyata Seks bebas itu Bakal bahaya Di aku Bakal Bisa bikin hamil Bisa bikin Iya Pokoknya bikin rusak lah Gak keluarga Udah dimarin orang tua Terus Hamil Dan Iya Gitu Oke itu aja sih Menurut pendapat aku Tentang film ini Gimana nih pendapat kalian Tentang film ini So komen di bawah Kalian setuju atau enggak Tentang pendapat aku Atau kalian juga Gak setuju Tentang film ini Bakal tayang So komen di bawah Kenapa Dan kasih alasannya Makasih banyak yang udah nonton Makasih juga yang udah subscribe channel ini Yang belum subscribe Subscribe sekarang Biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Dan kalian udah ngasih dukungan ke aku Biar aku bikin video terus-terusan buat kalian Bikin kalian terhibur Jadi so subscribe Subscribe ya Biar gak ketinggalan sama video-video aku selanjutnya Dan makasih banyak yang udah nonton And I'll see you on my next video Bye Sub indo by broth3rmax